Menjelang pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Serentak pada tahun 2017, Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengajak aparatur sipil negara agar menjaga netralitas. Hal itu dikatakan Deputi SDM Aparatur Kementerian Pan-RB, Setiawan Wang Saatmaja, dalam pembukaan Seminar Nasional Netralitas ASN mewujudkan pilkada serentak tahun 2017 di kantor Kementerian Pan-RB Jakarta. Menurut Setiawan, pemerintah sangat serius dalam menangani pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada. Pasalnya, ASN kerap dimanfaatkan sebagai alat politik bagi para kandidat, terutama calon pertahanan. Diakuinya, penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015 masih menyisakan permasalahan dengan banyaknya pengaduan terkait pelanggaran netralitas ASN. Namun, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pilkada dan menjaga integritas ASN. Kali-kali itu, Bapak Dengu sekalian, Kementerian Pan-RB ketika sebelum berlangsung pilkada 2015, telah mengeluarkan senaranya bahwa semua pemerintah, kita boleh menggunakan pemerintah, kita boleh menggunakan fasilitas-fasilitas negara di dalam hal kampanye. Kemudian juga hitus disusun, kita pun membuat MOU, antara pemerintah, kemudian dengan Bawastu, kemudian ASN, Kementerian Perti, dan seterusnya. Kemudian juga pesulat bersama antara Kementerian Perti dan Kementerian Perti dan Kementerian Perti untuk kaitan dengan pengawasan dalam hal kampanye ini. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Guzman mengatakan birokrasi harus netral dalam pilkada ini. Menurutnya, hal itu merupakan elemen penting dalam mewujudkan demokrasi yang diperlukan. Mudah-mudahan itu menurut saya, kalau ingin mendapatkan demokrasi, kalau ingin mendapatkan demokrasi yang baik dan berdampak terhadap seberaya, mari kita menolong menikmati kemampuan daripada birokrasi nasional. Itu menurut saya, pilihan peti pada hari ini yang setelah kita. Ditinggalkan kapasitas, birokrasi, dan kemampuan di provisional. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN secara tegas telah mengatur netralitas birokrasi dan larangan politisasi birokrasi. Aturan itu memperkuat peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS yang menyatakan bahwa pelanggaran netralitas PNS dapat dikenakan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat. Saat ini, pemerintah juga tengah menyelesaikan penyusunan sejumlah peraturan pelaksanaan sebagai turunan dari Undang-Undang ASN. Dari Jakarta, Tim Humas Kementerian Pan-RB melaporkan.